Lanang gampang mati Terakhir ini, aku hati hati mulai Terakhir ini, ngapun ini, gue memang mumpung buat orang-orang tamu ini, mumpung tamu ini samir-samir itu Senyebabkan Lanang gampang mati jantungan yang minimal sederhana Ego mergur sangking besarnya kesalahan dalam bola pikir Ono uang Lanang misalnya nangkota, nangpas uang kota misalnya, atau bahkan ke Suabaya atau ke Malang, atau ke manapun belanja kemudian, disana terus lihat satu misalnya, oh ini lambi ini tas, ini sepatu, ini pantas yang nunggu bujur, itu kok no? wah, di bawah, di bungkus sawam, ini di bawah mulai di keknojur di bu, ini kanku samiranku ini mau kata, boleh nunggu bu, boleh nunggu orang samiran, masya Allah di matur suri di matur suri mesti pengen mendapatkan dari pasangannya, dan itu adalah awal penyakit jantung awal kuih jantung, senjilungka sedut baguih, masya Allah inna lillah wa inna ilayhi rojuhun, sambut dipun-punut kalian Allah subhanahu wa ta'ala eh, kita baik terhadap pasangan kita, itu tidak ada urusannya dengan pasangan kita, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan memang istri kita sangat bahan hikam istri kita semua, sampai semua pernah ngaji dan hikam sudah jelas, semua orang baik terhadap kita, yang paling pantas untuk kita matur sunni, hanya yang membuka hatinya untuk kita berbuat baik yakni Allah subhanahu wa ta'ala makanya bujurnya, kita tahu matur sunnah wa itu sangking hatinya betapa hikam paham lah eh lho, begini, betul ini hikam kan, jelas, tidak ada satu pun di antara kita layak diberima kasih karena kita melakukan kebaikan kita tumbuh nih, karena Allah ta'ala memberikan pintu hidayah dalam hati kita untuk kita melakukan kebaikan mana nomor ku, kalo temen2 berharap biasa ahori, malah jantungan kok, kok matur sun Whereas sament develop apalagi aku tau santai sampai yang dengue, sampai yang sampai yang bahagia sama kemudian kemudian seorang santri sejati kalau lagi cinta nah iya kan kalau dia lagi kecewa lagi marah lagi salah faham dia tidak akan pernah dolim ibu sampe sampe dolim sampe mas meletakkan tangannya di wajah kamu dengan kasar sampe 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 dolim seorang santri sejati adalah orang yang sangat sayang dengan keluarganya dengan istrinya tidak mungkin dengan mampu membangun kondo ini mengembangkan kondo ini dengan baik kalau tidak selesai dengan rumah tanggapan kemudian berjuang kalau Allah ta'ala memberi petunjuknya memberi taufidnya pertolongannya insya Allah kita sakit lah merasakan Allahumma amin selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya dari awal dunia di sini selamat menikmati